Kepala BP Batam yang sekaligus wali kota Batam memberikan penjelasan soal rumah pengganti bagi warga rempang yang belum dibangun. Diketahui lokasi rumah pengganti yang akan direlokasi masih berbentuk hutan dan perbukitan. Ia mengatakan bahwa rumah contoh untuk warga rempang masih belum bisa dibangun. Dikutin dari tribun batam.id pada 17 September, ia adalah Muhammad Rudy. Ia mengatakan soal belum dibangunnya rumah contoh. Ia mengatakan bahwa jika lahan tidak dibuka, bagaimana pihaknya mau membuat rumah contoh. Sehingga pihaknya akan membuka lahan terlebih dahulu agar bisa membangun rumah pengganti tersebut. Hal itu dikatakan Rudy seusai menemui audiensi mahasiswa Batam di kantor DPRD Batam pada Jumat 15 September 2023. Diakuinya sebelum pembukaan lahan harus dilihat terlebih dahulu anggaran pembangunan rumah berasal dari mana. Sementara itu Rudy enggan menjawab lebih detail terkait adanya usulan mengenai relokasi ditunda sambil menunggu pembangunan rumah rampung. Menurutnya, investasi harus didukung lantaran pemerintah sudah menyiapkan pemenuhan kebutuhan warga rempang yang terdampak relokasi akibat pembangunan. Sebagai informasi akhir, Rudy mengakui ketersediaan rumah pengganti diperkirakan belum selesai dalam waktu 2 tahun ke depan. Terkait kebutuhan rumah pengganti, BP Batam membutuhkan total anggaran 1,8 triliun rupiah. Dan saat ini pihaknya masih mencari tambahan 350 miliar rupiah agar pembangunan rumah selesai. Terima kasih telah menonton!